Untuk menjalankan operasional di suatu perusahaan, dibutuhkan kemampuan pengelolaan yang disebut sebagai manajemen operasional. Tujuan akhir dari manajemen operasional sendiri yaitu untuk meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Apa saja sih fungsi-fungsi manajemen operasional? Simak video kali ini. Halo, jumpa lagi di channel YouTube The Consulting ID. Bersama saya, Agung Helmi. Di sini saya akan membahas apa saja fungsi dari manajemen operasional. Sebelum ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube The Consulting agar Sobat The Consulting bisa terus update video-video terkait bisnis, pajak, dan keuangan dari The Consulting. Sebelum kita mengetahui fungsi-fungsi dari manajemen operasional, apa sih pengertian manajemen operasional itu sendiri? Jadi, secara umum, pengertian manajemen operasional merupakan sebuah usaha yang berfokus pada produksi dan pengelolaan secara maksimal di dalam penggunaan berbagai faktor produksi mulai dari bahan baku, mesin, peralatan, dan sumber daya manusia. Jadi, manajemen operasional merupakan hal terpenting dalam suatu perusahaan atau organisasi, dan perannya sangat tergantung pada ukuran di suatu perusahaan. Pengelolaan manajemen operasional dimulai dari bahan baku, peralatan, mesin, sumber daya manusia, serta hal lainnya yang akan mempengaruhi pada kinerja suatu perusahaan. Apa sih pentingnya operasional bagi perusahaan? Yang pertama, yaitu membantu pencapaian tujuan. Di sini, manajemen operasional memiliki peran efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dia memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, dengan terus memantau semua kerja dalam perusahaan. Yang kedua, yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. Dalam hal ini, tidak hanya mengukur pada kinerja karyawan saja, tapi pengelolaan operasional berguna untuk melatih dan mendidik karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian, untuk yang ketiga, yaitu meningkatkan niat baik dari perusahaan. Di sini, manajemen operasional membantu meningkatkan niat baik dan eksistensi di suatu perusahaan. Dia memastikan bahwa produk yang berkualitas itu dikirimkan ke pelanggan yang dapat memberikan mereka kepuasan, serta membuat mereka bahagia atau senang. Kemudian, untuk pemanfaatan sumber daya yang optimal, pengeluaran operasional berfokus pada pemanfaatan optimalisasi sebuah sumber daya perusahaan. Dia membingkai strategi yang tepat, mengawasi semua aktivitas, dan memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara maksimal. Selanjutnya, yaitu memotivasi karyawan. Di sini, manajemen operasional membantu memotivasi karyawan dalam memahami peran masing-masing di dalam suatu perusahaan tersebut. Manajemen operasional membimbing semua orang dalam menjalankan peran masing-masing dan menciptakan suasana yang mendukung secara produktivitasnya. Karyawan diberi pelatihan dan diberi penghargaan sesuai dengan tingkat kinerja mereka masing-masing. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke fungsi manajemen operasional sendiri. Yang pertama, untuk fungsi manajemen operasional yaitu fungsi perancanaan. Yang mana fungsi ini menentukan tujuan dari subsistensi operasional di suatu organisasi, dalam suatu perusahaan, dan mengembangkan program yang sudah dimiliki di dalam perusahaan sendiri. Tak hanya itu, kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan juga dapat dikembangkan melalui manajemen operasional. Contohnya, dari fungsi perencanaan ini, yaitu manajemen operasional ini mencakup penentuan peranan serta fokus operasional perusahaan. Jadi, fokus tersebut meliputi perencanaan kerja, fasilitas, hingga pemanfaatan sumber daya produksinya. Kemudian, untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi pengorganisasian. Untuk fungsi pengorganisasian sendiri, yaitu manajemen operasional dapat menentukan struktur individu, grup, bagian, divisi, hingga departemen di suatu perusahaan. Manajemen operasional mampu menyatukan divisi-divisi operasi tersebut agar bisa mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Yang mana, pada fungsi pengorganisasian, manajemen operasional akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Ditambah lagi, manajemen operasional memiliki pewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut dan fungsi pengorganisasian ini dapat berjalan dengan baik. Untuk fungsi yang ketiga, yaitu fungsi penggerakan. Jadi, untuk fungsi penggerakan sendiri, manajemen operasional harus memiliki sikap kepemimpinan, pengawasan, serta motivasi pada seluruh karyawan di suatu perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja dengan optimal dan melaksanakan tugasnya dengan memuaskan, serta hasilnya lebih produktif. Selanjutnya, untuk fungsi manajemen operasional yang terakhir, yaitu fungsi pengendalian. Jadi, fungsi yang terakhir ini, manajemen operasional mampu meningkatkan standar dan jaringan komunikasi perusahaan agar organisasi di suatu perusahaan tersebut dapat bergerak sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau telah disetujui sebelumnya. Dengan begitu, tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih mudah serta efesien. Baik, Bapak-Ibu semua, itu merupakan fungsi dari manajemen operasional yang bisa digunakan di perusahaan Bapak-Ibu semua. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube kita The Consulting ID. Terima kasih. Salam sukses. Terima kasih. Terima kasih.